Tahun ini Idul Adham 1443 Hijriah dirayakan dengan pelaksanaan sholat id di ribuan masjid dan musola, termasuk pelaksanaan sholat id tingkat kenegaraan yang dilaksanakan di Masjid Istiqlal Jakarta. Sholat id yang dilaksanakan pada minggu 10 Juli tersebut dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo, bersama Ibu Negara Iryana Joko Widodo, serta ribuan masyarakat lainnya. Begini, ini penyelenggaraan mengundang pada siapa saja. Dan ini diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk siapa saja hadir, tidak ada undangan spesifik pada siapapun, karena ini adalah event yang diselenggarakan Pemprov yang rutin diselenggarakan di sini. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi berbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai pelaksanaan sholat idul adha. Terkait dua sosok tokoh nasional dan juga pejabat negara, yaitu Pak Anies Baswedan dan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi hari ini melaksanakan sholat id itu di Masjid Istiqlal, sementara Pak Anies Baswedan melaksanakan sholat id berada di Jakarta International Stadium atau CIS. Dan kalau kita melihat CIS ini, teman-teman, ini cukup menarik, karena di tahun ini juga, pada waktu Hari Raya Idul Fitri, ini juga dilaksanakan sholat id di CIS, Jakarta International Stadium. Ini warga masyarakat antusias untuk bisa melaksanakan sholat idul fitri di Jakarta International Stadium. Demikian juga untuk hari ini, pelaksanaan sholat id cukup banyak jamaahnya, dan dipergerakan sekitar 30 ribu jamaah, ini hadir di Jakarta International Stadium. Namun demikian kita juga melihat, teman-teman, ada gerakan umat, gerakan jamaah untuk berbondong-bondong menuju ke Jakarta International Stadium atau CIS untuk melaksanakan sholat idul adha. Nah, teman-teman, kita akan lihat beritanya. Kita ambil berita dari merdeka.com, teman-teman. Jokowi sholat idul adha di Istiqlal, Anies Baswedan di CIS, Jakarta International Stadium. Presiden Jokowi Dodo melaksanakan sholat idul adha, 1.443 hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta pada minggu 10 Juli 2022. Sementara Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memilih sholat id di Jakarta International Stadium atau CIS. Hari ini, Bapak Presiden dan Ibu Iriana InsyaAllah akan melaksanakan sholat idul adha bersama masyarakat di Masjid Istiqlal, ujar Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono dikutip dari Sian Pes Sabtu, 9 Juli 2022. Anies Baswedan beserta keluarga mengundang masyarakat Jakarta untuk sholat idul adha di CIS. Saya, Anies Baswedan, bersama ini mengundang kepada masyarakat di Jakarta, umat Islam untuk bersama-sama menegakkan sholat idul adha di Jakarta International Stadium atau CIS. Kata Anies pada hari Jumat, 8 Juli 2022. Jadi kemarin, teman-teman, pengumuman yang disampaikan Pak Anies agar warga yang dekat dengan wilayah CIS supaya hadir di sana. Sebagai informasi, pelaksanaan sholat idul adha berjamaah ini telah dikoordinasikan dengan Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta dan Dewan Masjid Indonesia DMI DKI Jakarta dan lembaga Islam lainnya. Pelaksanaan sholat idul adha di CIS nantinya bisa menampung hingga 30 ribu orang. Sholat akan digelar di Rem Barat, Rem Timur, Konkors, Utara dan Selatan. Namun, Pemprov DKI Jakarta juga telah menyiapkan alternatif tempat sholat idul adha di salah satu lokasi yang ada di CIS jika terjadi hujan. Selain itu, direncanakan untuk menjadi khotib adalah Profesor Kiai Haji Sukron Wa'amun serta Imam sholat id adalah Kiai Haji Muhammad Ali. Pada idul adha tahun ini, Jokowi juga menyerahkan hewan korban di Masjid Istiqlal berupa seikor sapi berjenis, simental dengan bobot satu ton. Tidak hanya di Masjid Istiqlal, Jokowi juga menyerahkan bantuan kepada masyarakat berupa hewan korban ke 34 provinsi di Indonesia. Jadi, seluruh Indonesia ini kebagian hewan korban dari Pak Jokowi, teman-teman. Jokowi memberikan hewan korban ke seluruh provinsi di Indonesia dengan bobot minimal 800 kg. Seperti tahun-tahun sebelumnya, di Istiqlal, Bapak Presiden menyerahkan seikor sapi. Per provinsi satu sapi, beratnya kurang lebih diharapkan 800 kg sampai 1 ton. Ujar Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, dikutip dari siaran PES Sabtu 9 Juli 2022. Nah, itu teman-teman terkait berita mengenai Pak Anies Baswedan yang melaksanakan sholat id di Jakarta International Stadium, di mana tempat itu bisa menampung sekitar 30 ribu jamaah, 30 ribu orang, teman-teman. Dan ini cukup luar biasa, teman-teman. Ternyata gelombang masyarakat jamaah cukup besar untuk bisa datang di JIS Jakarta International Stadium melaksanakan sholat idul adha. Sementara kalau kita lihat, Pak Jokowi melaksanakan sholat id di Istiqlal. Jadi, seperti biasa, teman-teman, beberapa tahun kemarin juga begitu. Ketika sholat idul fitri atau idul adha, Pak Presiden itu banyak berada di Masjid Istiqlal. Dan yang menariknya lagi, teman-teman, Pak Jokowi ini membagikan hewan korban sebesar 1 ton di Masjid Istiqlal. Kemudian, di beberapa daerah, di setiap provinsi itu dibagikan per satu provinsi itu satu sapi. Dengan bobot 800 kilogram seluruh Indonesia. 34 provinsi. Ini kebagian semua hewan korban dari Pak Jokowi. Nah, itu, teman-teman, terkait berita sholat idul adha antara Pak Jokowi dan Pak Anies Baswidan. Dan saya melihat, teman-teman, sosok Pak Anies ini menjadi salah satu perhatian publik ketika melaksanakan sholat idul adha di Jakarta International Stadium. Banyak warga masyarakat yang mengeluh-eluhkan Pak Anies Baswidan untuk maju di 2024. Termasuk juga pada waktu di CIS ada teriakan-teriakan Pak Anies Presiden-Pak Anies Presiden di Jakarta International Stadium. Itu artinya bahwa dimanapun tempatnya, ketika banyak orang, Pak Anies selalu diteriaki presiden-presiden. Dan ini adalah bagian dari aspirasi masyarakat rakyat juga agar Pak Anies ini mewakili aspirasi mereka supaya Pak Anies menjadi presiden. Jadi bukan hanya di CIS, di tempat lain juga begitu. Pak Anies diteriaki presiden-presiden-presiden. Namun demikian, ini digoreng oleh Bia Baser, pendukung sebelah, katanya ini adalah permainan politik identitas. Bagaimana mungkin, misalkan surat itu laka, kemudian ada teriakan presiden-presiden. Nah, ini kan bukan skenario atau settingan Pak Anies. Ini kan murni dari masyarakat. Pak Anies tentunya tidak bisa mengatakan jangan bicara seperti itu. Jangan bicara seperti itu. Nah, kalau itu yang disuarakan rakyat gimana? Mereka punya mulut-mulut sendiri, menyampaikan dengan kalimat narasi yang dia lakukan sendiri, bagaimana kita bisa men-stop mereka, teman-teman. Kemudian Pak Anies pulang, misalkan dari CIS, setelah surat itu laka, kemudian di tengah jalan diteriaki Anies presiden-Anies presiden. Mana bisa Pak Anies ini men-stop, jangan menyampaikan hal seperti itu. Kan tidak bisa. Nah, inilah yang kemudian digoreng oleh Bia Baser, nah katanya ini adalah permainan politik identitas. Tidak layak kegiatan keagamaan, kemudian digunakan untuk pencitraan maju di 2004. Nah, ini kan menjadi repot, teman-teman. Posi Pak Anies ini menjadi repot, kalau hal-hal seperti itu, ini disualati dengan narasi-narasi yang negatif. Karena, pada dasarnya Pak Anies di sana itu ingin sholat berjamaah, sholat idul adha. Kan begitu. Jadi, tidak ada niatan untuk kampanye. Kan, Pak Anies sebagai Muslim kan wajar, teman-teman, datang ke suatu tempat untuk merasakan ibadah. Dan itu menjadi hak Pak Anies, teman-teman, untuk mendatangi tempat-tempat ibadah seperti itu. Jadi, bukan berarti ini adalah sebagai permainan untuk politik identitas. Itu tidak ada dalam penakapanis, kalau saya melihat itu. Karena, Presiden Jukowi juga begitu, datang ke istiqlal. Apakah itu juga bagian dari politik identitas? Kan tidak. Beliau melaksanakan haknya, melaksanakan sunahnya, untuk menjalankan ibadah. Seperti sholat idul adha. Itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Jika lo Pak Jokowi, misalkan, sebelum jadi Presiden, maunya pres, kemudian Pak Jokowi datang ke istiqlal. Apakah itu, disebut politik identitas? Kan tidak bisa. Karena Pak Jokowi, sebagai seorang Muslim, tentu, belum melaksanakan ibadah-ibadah sesuai dengan syariat Islam. Pak Anies juga begitu. Sebagai seorang Muslim, Pak Anies juga melaksanakan ibadah, misalkan sholat idul fitri, idul adha. Kalaupun di luar sana, masyarakat meneriak ke Anies Presiden, yaitu urusan mereka. Pak Anies tidak memerintahkan, untuk berteriak seperti itu. Sebagai mana pihak, sebelah teman-teman, menyoroti Pak Anies, membully Pak Anies, mengkritik Pak Anies, katanya ini politik pencitraan, keagamaan dibuat, untuk mencitrakan dirinya, sebagai jalan Presiden. Itu kan hak mereka, mengatakan, mengkritik Pak Anies seperti itu. Jadi, dua belah pihak ini, adalah urusan mereka-mereka sendiri. Baik yang meneriakkan Pak Anies Presiden, atau yang mereka, mencipir membuli Pak Anies. Jadi itu adalah urusan mereka, yang tidak bisa dihalang-halangi, oleh Pak Anies Baswedan. Itu teman-teman, yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.